I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Janji Luca Marini, Honda bersinar lagi di MotoGP 2024. Repsol Honda sempat berada dalam masa gelap beberapa musim terakhir. Namun, pembalap anyar mereka, Luca Marini menjanjikan pabrikan asal Jepang itu akan bersinar lagi di MotoGP 2024. Dilansir Crash, kehadiran Marini, juga Johan Zarko di LCR Honda, memberikan masukan baru bagi mereka. Alhasil, adanya ide-ide baru ini menjadikan Honda lebih segar dan siap untuk bersaing dengan pabrikan lain musim ini. Satu, Marini sebut selalu ada perkembangan baru tim Repsol Honda 2024. Marini mengungkapkan, selama pramusim dan juga masa-masa tes MotoGP, dia merasa banyak perkembangan yang terjadi di tubuh Honda. Selain itu, selalu ada langkah maju yang terjadi di tubuh tim. Selama perjalanan saya bersama Honda, selalu ada pijakan baru. Setiap kali kami bekerja bersama sebagai tim, kami selalu menemukan hal-hal baru dan membuat langkah ke depan, kata Marini. 2. Marini tinggal selesaikan beberapa detail. Marini berujar, di awal-awal MotoGP 2024 nanti, dia dan Honda tinggal menyelesaikan beberapa detail yang harus diselesaikan. Sebab, atmosfer balapan dan pramusim tentu berbeda. Pekan-pekan awal di MotoGP 2024, kami tentu akan menyelesaikan beberapa detail yang harus diperbaiki dari sesi tes dan pramusim. Tentu, momen itu juga jadi masa bagi saya untuk memahami motor lebih baik, ujar Marini. 3. Luka Marini tak sabar membalap dengan bendera Honda. Lebih lanjut, Marini berkata bahwa dia tidak sabar untuk segera membalap bersama motor Honda. Apalagi, dia tidak turun bersama tim pabrikan. Dia akan membalap sebagai salah satu pembalap utama Honda, bersama Johan Mir. Kami harus mempersiapkan diri, dan saya tidak sabar untuk segera membalap di bawah bendera Honda. Tiba lagi waktu bagi saya untuk membalap di MotoGP 2024 nanti, ucap Luka Marini. Sosok ini beri pengakuan menarik, tim Valentino Rossi tak salah pilih joki, Fabio Diggian Antonio jadi kandidat juara. Franky Charcedi menguak pengakuan menarik soal pembalap anyar timnya Valentino Rossi, Fabio Diggian Antonio. Sosok tersebut sempat bekerja sama dengan sang pembalap pengguna nomor Star 49. Dia mengisi posisi kepala kru saat masih pembalap yang akrab siapa di Gia itu membalap bersama Gresini Racing. Hubungan mereka berdua ternyata sangat akrab. Chacardi mengaku senang bisa bekerja bersamanya. Dia bahkan berharap Diggian Antonio sukses bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Saya harap dia bisa melanjutkan kerja bagus di musim lalu, ujar Charcedi, dilansir juara.net dari Crash.net. Di satu sisi, semoga dia juga bisa menyelesaikan musim di posisi paling tinggi. Tidak terlalu tinggi mungkin, tetap di bawah kami, Gresini Racing. Bercanda, kami sangat akrab. Bekerja sama dengan dia musim kemarin sangat menyenangkan. Dia sangat layak bertahan di MotoGP. Menarik melihat perkembangan yang akan dia tunjukkan, tambahnya. Soal performa, Chacardi melayangkan pujian selangit pada Diggia. Pengakuan menarik dari sang mantan kepala kru bisa jadi sinyal bagus untuk tim VR46. Bagi orang-orang, ini akan terdengar tak mungkin, kenangnya. Tetapi, saya menyaksikannya sendiri di Silverstone. Anda akan melihatnya saat kembali membandingkan waktunya dengan milik Peko. Lihat kembali pada putaran ke-15. Lihat bagian di mana sebelum dia masuk ke garasi untuk mengganti ban ke tipe basah. Dia mampu memangkas jarak dengan Peko. Jadi, dia adalah salah satu yang tercepat. Dia melakukannya sembari menyalip pembalap lainnya, imbuh Chacardi. Sebagai tambahan informasi, Diggia tampil bagus pada tes terakhir di Qatar beberapa waktu lalu. Catatan waktunya terpaut 0,537 detik dari Francisco Bagnaya yang keluar sebagai pembalap tercepat. Meski hanya mencapai posisi ke-8, dia tidak tertinggal dari runner-up MotoGP 2023, Jorge Martin. Tunggangi, Ducati bekas, Marco Beseci tak khawatir bersaing dengan Bagnaya dan Martin. Pembalap MotoGP untuk tim VR46, Marco Beseci, mengakui motor Ducati Anyar seri Desmosedici GP24 lebih cepat di pramusim 2024. Namun begitu, Beseci tak cemas meski mengendarai GP23 yang merupakan motor Ducati musim lalu. Hal ini disampaikan Marco Beseci mengingat pembalap tim utama Ducati seperti juara bertahan Francesco Bagnaya menjadi yang tercepat di sesi uji coba pramusim di sirkuit Lusail, Qatar, 19-20 Februari lalu. Tidak hanya Peko, Sapaan Bagnaya, tetapi juga Enea, Bastianini, Jorge, Martin. Peko sedikit lebih di depan, tapi ya, mereka benar-benar cepat, kata Marco Beseci sebagaimana dipetik dari Crash. Saya tidak cemas, tetapi sadar bahwa mereka adalah orang yang harus dikalahkan. Terhusus soal Francesco Bagnaya yang merupakan juara bertahan, Marco Beseci mengatakan adalah hal yang wajar jika rekan sesama Italianya itu diunggulkan sejak awal musim. Dia adalah juara dunia, jadinya dia selalu mengawali musim sebagai favorit. Tetapi, normalnya ketika Anda mengendarai motor baru, pada awalnya Anda butuh waktu dan Anda sedikit berjuang beradaptasi, kata Beseci. Tetapi mereka datang dengan GP24 dan langsung benar-benar cepat. Marco Beseci sendiri menyelesaikan uji coba di Lusail di posisi ke-10 dengan selisih 0,726 detik dari pembalap tercepat. Namun, capaian itu merupakan kemajuan ketimbang posisi ke-17 di tes sebelumnya di Sepang, Malaysia, tanggal 8 Februari lalu. Saya akhirnya menemukan cara untuk menghentikan motor, jauh lebih baik, kata Beseci. Tetapi, saya masih melewatkan sesuatu di bagian akhir rem dan juga di bagian awal saat pembuka pacuan. Motornya lebih mencengkram, jadi saya berjuang untuk membuat motor menikung di area itu. Tetapi jika dibandingkan dengan Malaysia, akhirnya saya bisa berhenti. Jadi saya juga tidak menderita lagi di bagian daya tarik. Marco Beseci mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga di belakang Bagnaia dan Jorge Martin. Ia meraih tujuh podium dengan tiga di antaranya diselesaikan dengan gelar juara. Fabio Digi Anantonio alami kemajuan pesat, bisa jadi kuda hitam MotoGP 2024. Fabio Digi Anantonio, dari tim Pertamina Enduro VR46, dinilai memiliki peluang untuk menjadi kuda hitam, atau pesaing yang harus diwaspadai untuk merebut posisi sebagai pembalap tercepat pada MotoGP 2024. Dikutip dari keterangan resmi MotoGP, Rabu, penilaian itu menyusul kemajuan impresif yang dicatatkan Digi Anantonio pada pertengahan hingga akhir musim lalu, diikuti dengan tes pramusim terakhir bersama tim barunya di Qatar, beberapa waktu lalu. Saya membalap seperti saya membalap pada tahun lalu dan motor, baru, memungkinkan saya untuk mendorong lebih keras dan lebih cepat, ungkap Digi Anantonio. Saya punya lebih banyak perasaan positif saat mengendarai motornya, jadi sejujurnya, semua hal terasa lebih baik untuk saya, ujarnya menambahkan. Pembalap yang akrab di Sapa Digi itu mulai menunjukkan kemampuan terbaiknya pada musim lalu saat finish di posisi 6 pada sprint MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Setelah itu, penampilannya pada 6 ronde terakhir musim 2023 semakin matang dengan naik podium pada MotoGP Australia di Phillip Island, memenangkan balapan utama MotoGP Qatar, dan finish posisi 4 pada MotoGP Valencia. Lebih lanjut, pembalap berusia 25 tahun itu baru-baru ini juga menyatkan sudah dapat menyesuaikan diri dengan baik di bawah naungan tim barunya, setelah tempatnya di Gresini Racing digeser oleh Mark Marquez. Digi A mengatakan sangat cocok saat mengendarai motor pabrikan Ducati, Desmosedici GP23, yang juga dikendarai oleh juara dunia 2 kali Francisco Bagnaia pada uji coba pramusim di sirkuit internasional Lusail, Qatar. Tahun lalu ketika saya naik podium, saya sempat mengobrol dengan Peko Bagnaia tentang motornya, dan dia berkata jika saya ingin mengendarai motornya dengan maksimal, maka saya harus sedikit mengubah gaya membalap saya karena ia nilai akan menjadi sedikit lebih buruk untuk motor ini, ungkap Digi A. Tapi, sebenarnya itu, gaya berkendara saya hanya menjadi poin bagus untuk saya, jadi saya membalap seperti tahun lalu, ujarnya menambahkan. Adapun 2024 menjadi musim ketiganya di kelas balap motor premier ini. Dengan mengenakan seragam tim yang begitu mencolok dengan warna kuning neonnya, pembalap asal Italia itu bertekad untuk memberikan kemampuan terbaiknya mulai awal musim ini. Sementara itu, MotoGP 2024 akan dibuka dengan Grand Prix pertama di sirkuit internasional Lusail, Qatar, pada 8-11 Maret.